amazing sekali ya yang menciptakan lagu ini dan membawakan lagu ini dan I don't know guys yang terpenting adalah lagu ini sangat enak banget enak banget didengar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari segala merbahaya melepetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video salah satu requestan daripada teman-teman sekalian di kolom komentar YouTube yang kemarin saya reaksi pasal musik ya teman-teman sekalian nah disini requestannya adalah dari QFace ya izinkanlah nah saya juga penasaran nih guys bagaimana istilahnya isi daripada lagu ini jom kita tengok bersama guys let's go ikutkanlah bila melambut tadi malam kita bila melambut tadi malam kita wauw wauw bila melambut tadi malam kita semakin jauh dijangkauan dapatkah aku punah berjiwa suci sebagai kekasih di nanti terlalu 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 kau terlalu sampai terlalu asik guys ya lagunya enak banget dan dari awal kalau orang ini jatuh cinta ini pikirnya pasti aduh jatuh cinta kepada seorang hamba tapi disini enggak ya terlalaman diriku dalam leka lupa menyintaimu sepenuh jiwa sedangkan itu satu kewajipanku terhadapmu indah makhlika yang menanti semakin jauh dijangkauan dapatkah aku pulang berjiwa suci bagaikan kasih bukti nanti wah pastikan diri ini ada ruang beratu dalam malikai sedangkan diri telah terjemah terima kasih terima kasih pernikahan terima kasih terima kasih Enak banget Wow Apakah sudah selesai? Oh sudah selesai guys Saya masih kurang Kita dengarkan sekali lagi Saya masih kurang guys Saking enaknya lagu ini Dan di awal sudah Saya sudah tahu guys Tentang liriknya Mari kita dengarkan Dan kita jelaskan ya Sesuai dengan Apa yang saya mengerti Dari lirik ini ya Oke kita mulai lagi Izinkanlah Ini dari liriknya enak banget asli Kalau kita menyatu ya Paham dengan ketahuan Sangat-sangat bagus sekali liriknya Oke kita skip disini guys Kita akan membedah sedikit Itu menurut pengertian saya sih Ya jadi malam hari ya kan Ketika kita sudah malam hari Maksudnya di siang hari Kita sudah lelah gitu guys ya Dan ya Campur aduk rasa yang kita Alami di pagi hari Siang hari Suri hari Dan ketika malam sudah tiba Maka Kita merasa Merindu kepadamu Kepada Tuhan yang maes Itu Allah SWT Itu menurut saya Gitu guys ya Jadi Saking lelahnya kita menghadapi Apa namanya ya Yang ada di dunia ini ya kan Di siang hari Ataupun kehidupan kita Yang selama ini gitu Jadi kita itu Malamnya Kita ingat kepada Tuhan yang maes Telah lama diriku Dalam leka Rupa menintaimu Sepenuh jiwa Sedangkan itu satu Kewajibanku Terhadapmu Wow Ini disini Sangat masuk Menusuk sekali guys ya Telah lama diriku Dalam leka Jadi kita itu kayak Lalai gitu guys ya Lalai untuk Mencintai Allah SWT Sepenuh jiwa Bahkan ya Kita dianjurkan Dan kita diwajibkan Untuk Satu Hanya mencintai Allah SWT Di atas segalanya Kita mencintai istri kita Karena Allah SWT Kita mencintai saudara kita Karena Allah SWT Sedangkan Kita itu kadang lalai Dan sering lalai ya Melupakan Allah SWT Ya disini juga disebutkan Lupa mencintaimu Sepenuh jiwa Sedangkan itu Satu Kewajibanku Terhadapmu Jadi kewajiban kita guys Wow Hebat banget yang menciptakan ini Nah disini ya Indah Mahligai yang menanti Semakin jauh dijangkauan Maksudnya syurga Semakin Itu kalau menurut saya Mohon maaf ya Ini pengertian saya gitu guys ya Ketika mendengarkan pertama kali lagu ini Jadi Mahligai Macam Syurga lah ya Yang dinanti-nantikan Seperti itu Akan tetapi Semakin jauh Daripada kita guys Karena kita Laika Karena kita lalai Terhadap Allah SWT Kewajiban-kewajiban kita Dan juga Kita mungkin Melakukan Larangan-larangannya Allah larang Macam itu Asli enak banget Nah disini guys ya Dapatkah aku pulang Berjiwa suci Maksudnya Berjiwa suci ini adalah Husnul khatimah Atau bisa dikatakan Menjadi Orang yang disayangnya Oleh Allah SWT Dan dinanti Oleh Allah SWT Ya Bagai kekasih Yang dinanti Seperti itu guys ya Wow Ini Wah Keren banget Asli dalam banget Ini pengertian saya Gak tau kalau aslinya ya guys ya Masihkah diri ini Ada ruang beradu Dalam malikah Sedangkan diri Telah terjebak Debu dunia Oke Debu dunia ya Bisa dilihat disini Masihkah diri ini Masihkah pantas gitu guys Untuk mengadu kepada Allah SWT Ya Dalam kenikmatan Seperti itu Sedangkan diri ini Sudah tercemar dengan Debu dunia Debu dunia ini Dosa-dosa yang bergelimang Ya Seperti itu ya Jadi kayak kita tuh Sudah melakukan dosa Terus-menerus Apakah masih ada tempat Untuk mengadu Pasti ada ya guys ya Wah Keren banget Enak banget asli Jadi disini Kita dengarkan sekarang Sampai akhir guys Cantik betul Lagu melanda-landa ya Enak Hasil enak banget ini guys Terlalaman diriku dalam leka Lupa menyintaimu sepenuh jiwa Sedangkan itu satu kewajipanku terhadapmu Indah malika yang menanti Semakin jauh dijangkauan Dapatkah aku pulang Berjiwa suci Sebagai kekasih Di nanti Wah Masihkan diri ini Ada ruang beratu Dalam malikai Sedangkan ini Telah tercebar Debu dunia Terima kasih Oh my God Kayak gak rela gitu guys kehabisan lagunya Pengen dengerin terus Asli enak banget Wow Amazing sekali ya yang menciptakan lagu ini Dan membawakan lagu ini Dan I don't know guys yang terpenting adalah Lagu ini sangat enak banget Enak banget didengar dan Wow Tak faham lah guys bicara apa Asli enak banget lagu-lagu Zaman dahulu itu membuat kita itu memang Ya Tak tahu Jadi kayak kita itu Terlena gitu dengan lagu itu Tapi mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan cinta kita Akan dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan kemaksiatan yang kita berbuat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu hebatnya lagu-lagu melayu zaman dahulu guys ya Sangat-sangat bagus sekali Padahal intinya adalah disini Kalau kita lagi kasmaran dengan seorang kekasih Ataupun orang yang kita cinta Ini pasti nyambungnya ke situ Tapi Hakikat yang sebenarnya Kalau kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita dahulukan Allah subhanahu wa ta'ala Apa-apapun Ustaz-ustaz dimanapun berkata Apabila kita ada tertimpa sesuatu Kembalikan kepada Allah Mendapatkan kesenangan Kembali kepada Allah Karena apa? Hakikatnya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah cinta yang satu Allahu Akbar Dan kewajiban kita untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita Dirindui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita mati dalam keadaan suci Yaitu khusnul khatimah Dan dinanti oleh makhluk yang ada di langit Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Para malaikat Akan menunggu kita Apabila kita Menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Wow Keren banget Oke disini saja video kali ini Terima kasih telah tengok video ini guys Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Kepada Obit Lensa Obit guys ya Channel officialnya disitu Dan teman-teman bisa komen juga Gimana menurut teman-teman sekalian Kalau ada salah mohon maaf Itu karena murni daripada pendapat saya Ketika mengartikan daripada lagu ini Mungkin ada makna yang lebih tersirat lagi ya Mungkin teman-teman bisa tahu gitu guys ya Bagaimana istilahnya Makna yang tersirat daripada lagu ini Sangat senang sekali ketika saya mereaksi sebuah musik Karena dulunya memang channel ini ya Saya bangun dengan reaksi musik-musik Ada ya Bang Khalifah Ada Pak Harry Dan banyak lagi istilahnya Penyanyi-penyanyi Musisi-musisi daripada Malaysia yang saya Wow gitu Saya kayak Wow ternyata Wah Bagus banget gitu Oke itu saja video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax